Misalkan dia bisa bertahan sampai akhir ronde, Meloeta akan hidup kembali dengan 50% HP dan 500% Rage Point. Oke cu, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menampungkannya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server private ya, tapi ini bukan gift code cu. Karena banyak yang minta kan, banyak player baru juga yang baru main sebulan gitu, skip curem kan. Karena pengen ngeliat besok Bitwar Meloeta itu kayak gimana gitu, pengen mencoba peruntungan di Bitwar gitu ya. Oke, dan minta dibahasin, bang tolong bahasin Meloeta skillnya ya. Walaupun sebenernya aku udah pernah bahas, tapi udah lama banget ya, aku bahasnya udah lama banget. Dan aku mau bahas lagi, tapi sekarang yang lebih jelas aja ya. Kita coba mumpung ada Pokemonnya juga gitu. Mumpung sekarang udah ada Pokemonnya, dulu kan aku bahasnya cuma skill doang kan. Sekarang kita bahas gameplaynya Meloeta ya, sekaligus skill-skillnya. Oke, ini kita, aku ini dulu ya, aku ambil dulu semuanya cu. Oke. Oke, uh banyak banget loh, aku dari 20 ribu berapa ya tadi Diamondnya? Kalian lihat, udah 32 ribu main Diamondnya. Ini simpenan Diamond berapa bulan ya? 3 bulan berarti. Simpenan Diamond selama 3 bulan, men. Gila, simpenan Diamond selama 3 bulan sekitar 20 ribu mungkin ya, kalau di server private ya. Antara segitulah. Belum lagi ini kode-kodenya ya. Kode-kodenya udah lupa semua lagi ya, aku. Oke. Ini bisa sampai bintang 8 nggak ya? Meloetanya. Kalau bisa sampai bintang 8 kan agak enak ya. Gila, nggak habis-habis loh. Sumpah ini simpenan berapa? 3 bulan main, 3 bulan nggak habis-habis. Oke, akhirnya habis ya. Oke, sama tinggal yang terakhir. Ini dia. Nice. Sama, yang ini kan langsung bisa diambil semua ya. 3.200. Oke, nih. Lihat. Langsung 45 ribu ya. Tadi dari 20 ribuan sekarang jadi 40 ribu. Ini si Mimikyu. Oke. Ini karena disini tuh satu-satunya akunku yang ada Meloetanya. Satu-satunya akunku yang ada Meloetanya. Dan Meloetanya ini kalau kalian pengen tahu dia itu adalah normal... Normal... Apa ini ya? Normal Psychic ya. Normal Psychic, men. Normal Psychic untuk pertamanya. Berarti dia si Aria ya. Aria. Berarti Aria. Nah, nanti kalau kalian udah level 50 ke atas mungkin aku nggak tahu ya. Ini bisa diganti ya. Bisa di-skin ini. Nanti ada skinnya juga. Sama kayak si Melmetal. Sama kayak Hoppa gitu lah. Dan masuknya di-skin ya. Nanti kalau kalian udah kebuka skinnya. Itu kalian tinggal ganti aja. Bisa ganti dari Aria ke Pirute. Atau dari Pirute ke Aria gitu ya. Sama kalau Melmetal ini kalian bisa ganti Melmetal ke Melmetal. Iya ya. Kalau nggak salah ini Melmetal kan namanya? Melmetal sama Melmetal. Oke. Nah, kalau untuk yang Aria itu normal Psychic. Kalau untuk yang Pirute. Pirute itu yang satunya ini ya. Ini normal Fighting. Jadi, kalian bisa gabungin sama Psychic atau Fighting gitu. Nah, kalau kalian bingung. Nah, ini cu. Kalian bisa pakai... Ini kita... Ini kan Dragon-Dragon ya. Ini Dragon-Dragon. Ini kan Psychic-Psychic. Nah, terus kita tambah satu lagi. Ini... Ntar, ntar, ntar. Wait, wait, wait. Nah, ini listrik. Listrik. Nah, ya kan? Benar kan? Ini Dragon-Dragon. Ya kan? Dragon-Dragon Psychic-Psychic nih. Yang nyala Psychic-nya kan? Ini yang nyala Dragon-nya. Terus yang ini listrik-nya. Nah, berarti kalian bisa gabungin yang Aria ya. Aria Form itu sama... Jirachi atau sama... Siapa? Selebi. Selebi kayaknya juga Psychic deh. Sama Selebi gitu. Itu... Paling cocok sih ya. Paling cocok. Kalau untuk Pirute yang Fighting itu... Dikit banget, cu. Dikit banget. Kalau kita lihat... Yang Fighting itu hampir nggak ada. Atau mungkin memang nggak ada ya. Yang di Pokemon X Plus itu nggak ada. Adanya Psychic doang. Nah, ini kan Psychic. Psychic. Kalau Psychic banyak ya. Oke. Tapi kalau untuk Aria sama Pirute... Itu perbedaan ya. Nanti kalau Aria... Dia pakenya SP Attack ya. Kalau yang Aria. Kalau yang Pirute pakenya P Attack. Nah, itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian ngincernya Demek untuk Meloeta... Ngincernya Demek-nya Meloeta... Itu kalian lihat aja langsung di Pokedex Book kalian ya. Status Book kalian ini. Dex Status Book. Kalau misalkan aku nih ya. Ini SP Attack-ku 6,29%. Sedangkan P Attack-ku cuma 6,04%. Jadi, aku mending pakai Aria daripada Pirute ya. Karena nanti bakalan ke Buff lebih banyak sih Aria-nya. Oke. Meloeta langsung kita coba ya Meloeta-nya. Ini kita pakai ini aja deh. Kita pakai Pokemon S Plus semua ya. Oke. Ini aku bingung juga. Kenapa bisa 2-2-2 ya. Oh, pakainya Flying ya. Ini Flying kan. Terus ini Steel-Steel. Sama ini Psychic-Psychic. Oke. Benar ya. 2-2-2. Oke. Kita langsung. Eh, jangan deh. Sulit ya. Nanti. Apa? Ini aja cuk. Kita solo aja ya. Kita solo aja deh. Kita solo si. Ini. Biar membahas full ya. Kita membahas full Meloeta aja. Oke. Langsung kita masuk. Nanti aku bahasnya. Aku. Aku. Taruh skill-nya juga ya. Aku taruh skill-nya juga. Jadi, kalian bisa baca gitu. Kalau masih, misalnya kalian masih nggak. Apa namanya. Masih nggak. Nggak dong. Masih nggak ngerti ya. Sama yang aku maksud gitu. Kita bahas dari. Eh, dari. Pasifnya dulu ya. Kita bahas dari pasifnya dulu cuk. Jadi, untuk si Meloeta ini ya. Untuk si Meloeta ini. Pasifnya. Nah, ini ya. Aku tunjukin di sini cuk. Nah, ini ya. Pasifnya. Mana sih? White, white, white. Sambil aku bacain ya. Pasifnya pertama ya. Dia ada namanya pasifnya itu satu ya. Satu. Pasifnya itu Meloeta bertindak secara individual. Jadi, si Arya sama si Pirute itu tuh bertindak secara individual. Dia tuh geraknya sendiri-sendiri ya. Jadi, setiap satu turn itu dia bisa gerak dua kali. Karena dia ini adalah dua Pokemon. Oke. Nah, itu. Terus, plus tiga efek pertempuran. Berarti, Rage-nya akan bertambah 30% ya. Dan dia juga akan bertambah berkurang 30% regenerasi kemarahan saat Meloeta menyerang. Oke. Berarti, dia akan mengurangi 30% Rage Point musuh ya. Mungkin nggak tahu. 30% Rage Point musuh atau 30% Rage Point-nya sendiri ini maksudnya. Dan dia juga ada, ini pasifnya namanya Hantu Kembar. Jadi, saat di Pirute Form, waktu dia ada di Pirute, ya. Itu serangannya menggunakan Pink Rhythm. Pink Rhythm itu memiliki 20% Phantom ya. Untuk satu musuh selama satu giliran. Jadi, selama dia nyerang pakai Pirute atau yang nyerang pakai yang ini, pakai yang rambutnya merah ya. Nyerang yang pakai rambutnya merah. Dia itu ada kesempatan untuk ngasih efek Phantom. Phantom itu kayak bujin gitu, men. Kayak Gardevoir gitu ya. Jadi, musuhnya itu nggak bisa nyerang. Cuma kalau Gardevoir itu maksa pakai skill 1, nyerang temannya sendiri. Kalau si Pirute ini nge-maksanya skill 2 ya. Phantom itu nyerang musuhnya, eh nyerang temannya sendiri pakai skill 2-nya. Oke, tapi kesempatannya cuma 20% ya. Nah, tapi saat berada di Area Form, itu serangan menggunakannya Red Rhythm. Kalau Pirute kan pakenya Pink. Kalau yang ini, yang merah itu Pink Rhythm. Kalau yang Area, yang hijau itu pakenya Red Rhythm. Nah, Red Rhythm ini dia akan memprioritaskan menyerang musuh dengan status Phantom. Jadi, si Area itu akan menyerang musuh yang terkena status Phantom ya. Atau Bewitch. Saat menyerang musuh yang terkena Bewitch itu, dia akan mengabekkan 40% Demek Immunity-nya atau Demek Reduction-nya ya. Jadi, dia nggak kayak True Demek lah ya. Hampir kayak True Demek gitu. 60% True Demek. Oke, dan Meloeta kebal terhadap status Phantom dan Bewitch sendiri. Jadi, Meloeta itu nggak bisa terkena debuff-nya sendiri ya. Bagusnya itu. Jadi, kalau kalian misal pakai lawan Diansy gitu. Dia nggak akan bisa, Diansy nggak akan bisa men-transfer apa namanya, Phantom-nya ke dirinya sendiri gitu. Nice banget. Oke, terus dia juga punya pasif namanya Pohon Irama ya. Pohon Irama. Jadi, setelah mengeluarkan 5 warna Ritme, dia kan tadi kan ngeluarin Red Ritme, Pink Ritme gitu kan. Dia semuanya punya Ritme ya. Kalau udah ngeluarin 5 warna ya, dia akan menerima kerusakan, saat menerima kerusakan mematikan, Meloeta akan bersembunyi. Jadi, dia akan bersembunyi cuh. Dia akan bersembunyi atau Hide ya. Hide-nya itu kayak Miu gitu. Hide-nya itu kayak Darkrai gitu lah ya. Masih bisa diserang tapi ya. Masih bisa diserang. Kalau misal serangannya itu 1 baris gitu cuh. Oke, Meloeta akan bersembunyi di Pohon Ritme ya. Di Pohon Ritme yang memiliki 100% statistik Meloeta dari 50% HP-nya. Jadi, ketika dia diserang, kalau udah berkurang setara dengan 50% HP-nya, dia baru bangkit lagi. Bukan bangkit lagi, tapi baru nongol lagi ya. Tadi kan dia sembunyi kan. Sekarang dia akan nongol lagi gitu cuh. Oke, itu pasifnya ya cuh. Itu pasifnya. Sekarang kita langsung coba ke skill 1-nya cuh. Kita langsung coba ke skill 1. Skill 1 ini dalam bentuk Pirute. Ini kita nyerangnya pakai Aria dulu atau Pirute dulu. Aku nggak tahu nih. Ini kalau dalam bentuk Pirute ya, dia akan bertambah Damage Reduction sebanyak 12% ya. Kalau Pirute. Tapi kalau dalam bentuk Aria, dia akan bertambah 12% Damage. Kita lihat ya. Yang nyerang yang biru atau yang merah. Kita lihat. Set, yang nyerang yang merah ya. Berarti nambahnya Damage Reduction ini. Kalian lihat ada bentuk Tameng kan di atasnya. Nah, ini Damage Reduction ya. Damage Reduction. Nah, sekarang kalau nyerangnya bentuknya Pirute, dia atau yang bentuk Aria, sorry, sorry. Yang bentuk Aria atau yang Ijo ini, dia akan bertambah attack. Ini kalian lihat. Ini skill 1-nya ya. Terus, nah, kalian lihat ada icon pedangan ya di atasnya. Itu adalah nambah attack ya. Nambah attack. Damage. Damage-nya itu P-attack dan SP-attack ya. Jadi, double-double attack. Nambah double attack. Dan untuk skill 2-nya, kita langsung masuk ke skill 2-nya ya sekarang. Skill 2-nya, kalau dalam bentuk Pirute ya, dia akan mengeluarkan ping Rhythm dalam bentuk Pirute. Oke, ini kan karena Pirutenya lebih kencang ya. Karena Pirutenya lebih kencang. Oke, skill 2-nya, dia untuk target utama, itu dia akan 100% terkena phantom ya. Phantom. Dia juga akan menggunakan Rhythm warna kuning ya. Rhythm warna kuning. 40% kemungkinan menimbulkan Pokemon yang ada di belakangnya itu juga phantom cuh. Tapi cuma 40% ya. Jadi, misal ada musuh 2 kan. Di belakang sama di depan. Si Pirute nyerang yang depan itu. Nah, musuh yang belakangnya itu bakalan kena phantom juga. Tapi cuma 40% kemungkinannya. Kalau yang depan itu 100%. Oke. Dan dia akan menimbulkan efek hantu juga. Gak tau ini efek hantu ini apa? Memaksa Pokemon untuk menyerang Pokemon mereka teman. Oh, dengan skill 1. Nah, ini beda ya. Beda sama phantom. Gak tau ini namanya. Oh, sama sih. Hantu itu phantom ya. Sama berarti. Dia memaksa untuk menyerang Pokemon teman mereka sendiri dengan skill 1. Aku gak tau kenapa tulisannya skill 1. Harusnya skill 2 ya. Harusnya skill 2. Oke. Kita langsung serang. Nah, ini kan. Dia langsung terkena phantom. Ada love-love-nya. Tapi karena dia mati duluan yaudah ya. Karena memang dia mati duluan. Kita langsung coba yang area foam ya. Eh, ini pirute lagi ya. Oh, masih pirute. Oke. Nah, sekarang kita serang skill 2-nya pakai yang area foam ya. Skill 2-nya area foam itu dia akan menjadi... Meloita menjadi tersembunyi sampai setelah aksi area foam selanjutnya. Oke. Jadi, dia akan sembunyi men. Kalau habis skill 2-nya ya. Si area itu. Skill dan memulihkan 20%. Nah, setelah dia sembunyi itu dia akan memulihkan atau akan nge-heal sebanyak 20%. Kalian lihat setelah skill 2 ini dia akan sembunyi. Ini kan area ya. Skill 2-nya area. Nah, dia akan sembunyi men. Setelah skill 2-nya area atau yang ijo tadi dia akan sembunyi dan setelah dia bangkit setelah dia... bukan bangkit maksudnya setelah dia gak sembunyi dia akan nge-heal 20% ya. Setelah dia menampakkan dirinya lagi gitu. Oke. Itu tadi skill 2-nya area sama pirute. Dan sekarang yang terakhir adalah ultimate-nya ya. Kita langsung baca ultimate-nya cuk. Ultimate-nya ini secara bersama-sama ya. Secara bersama-sama Meloita akan mengeluarkan ritem ungu ya. Ungu. Jadi dari tadi udah ada pink udah ada kuning udah ada merah udah ada apa tadi dan yang terakhir adalah ungu cuk ya. Ritem ungu. Kan jadi pas ada 5 ya. Ritem ungu. Oke. Ulti memiliki peluang 50% untuk menjadikan target utama status phantom. Oke. Target utamanya akan terkena phantom. Tapi cuma 50% kemungkinannya ya. Sedangkan target lainnya 30%. Jadi kan serangannya AOE ya. Serangannya AOE. Yang utama itu 50% dan sedangkan Pokemon yang lainnya itu 30% terkena phantom. Oke. Nah ini ya. Ultinya. Kalau misalnya ultinya itu ada di pirute form. Kalau ada di pirute form. Ultinya juga bisa 2 kali ya dia. Jadi berbeda men. Ultinya pirute sama Arya itu beda. Kalau ultinya ada di pirute form. Ini yang mau kita lakuin ini ya. Itu target utamanya memiliki 80% kesempatan untuk terkena phantom ya. Sedangkan target yang lainnya 50% ya. Beda sama si Arya tadi ya. Yang cuma 50 sama 30. Sedangkan si pirute itu naik menjadi 80 sama 50. Jadi kalau ulti dan kalian ngincernya bucin, ngincernya phantom itu kalian mending ultinya pakai pirute. Nah sedangkan kalau di Arya ya. Kalau di form Arya itu saat menargetkan phantom musuh itu damage-nya akan 60% bertambah ya. Jadi kalau ini kita coba dulu yang pirute ya. Yang pirute ini 80% terkena phantom ya. Yang depannya kalian lihat dua-duanya kena phantom ya. Ini kalau ada full musuh kayaknya semuanya bakal terkena phantom. Ini aku ultinya pakai form yang pirute ya. Nah ini kalian lihat yang terjun itu pirute. Kalau misalkan yang ulti Arya itu kayaknya yang terjun itu si Arya ya. Kayaknya aku nggak tahu nih. Kita lihat aja coba nanti. Oke. Langsung sembunyi ya. dan setelah dia melakukan ulti dia masih sembunyi ternyata cuk. Ya. Udah menang deh. Ya. Udah menang deh. Oke. Kita lanjutin aja. Kita lanjutin. Itulah ya. Jadi kalau misalkan pakai Arya pakai ulti pakai yang Arya kalian bakalan nambah 60% damage kalau misal si apa namanya si Arya itu ulti ke Pokemon yang terkena apa tadi namanya Phantom yang terkena Phantom ya. Jadi kalau kalian ultinya pakai si siapa namanya Arya usahain nargetin yang udah ada Phantom-nya ya usahain nargetin yang udah ada Phantom-nya. Oke langsung kita tes aja ya. Langsung kita tes. Set yang yang belakang ini cuman berapa tadi ya. Yang belakang itu 40% ya. 40% bakalan terkena apa namanya Phantom 40% ini sembunyi langsung nice banget. Langsung sembunyi. Oke dan untuk efek bintang 8 dan bintang 11 kita bahas juga. Jadi kalau misalkan Meloeta itu tadi efek bintang 4 jadi bintang 4 aja Meloeta udah bagus banget dan ini efek bintang 8 ketika bintang 8 ketika udah mencapai bintang 8 Meloeta itu setelah lawan dengan Phantom bertindak atau lawan yang terkena Phantom itu gerak ya Meloeta akan memulihkan 50% SP attack ditambah P attacknya untuk HPnya sendiri. Jadi dia akan ngeheal sebanyak 50% ngeheal sebanyak 50% tapi 50% dari total P attack dan SP attack bukan 50% HPnya ya tapi 50% dari total P attack ditambah SP attacknya nah jadi setiap musuh yang apa namanya terkena terkena Phantom itu bergerak dia bakal ngeheal itu bagusnya itu bagusnya Meloeta jadi dia kayak ngeheal terus apalagi kalau speednya Meloeta lebih tinggi kan Phantom itu cuma 1 ronde jadi kalau misalkan Meloeta itu speednya lebih tinggi dia akan ngeheal di turn itu juga jadi itu lebih diuntungkan oke dan ini ada catatan penting disini Meloeta dance and sing keduanya beracting secara individual di giliran yang sama nah ini gak tau maksudnya apa ya siapapun yang memiliki kecepatan tertinggi akan pergi lebih dulu biasanya dance Meloeta cukup membingungkan terutama dengan ulti karena saya telah menemukan sumber sebelumnya yang menggunakan status bewitch dimana saya telah menulis phantom di ulti apa ini maksudnya ya ada tempat lain seperti skill 1 dan 2 nya yang menyebutkan bewitch jadi statusnya harus ada secara prioritas saya pikir itu adalah kesalahan ketik dan status diperhatikan ditimbulkan dari terakhir oke pasti bintang 8 nya dia ngeheal nya itu mati-matian sumpah ngeheal nya itu terus-terusan bukan mati-matian sorry ngeheal nya terus-terusan oke langsung kita ajarin ya dan untuk status bintang 8 nya untuk status bintang eh kok bintang 8 bintang 8 udah tadi ya ini yang 11 bintang 11 men di bintang 11 nya peluang namanya ada peluang ultis apa ini maksudnya phantom adalah 100% dan membuat pokemon lain phantom oh kalau ketika ulti ya ketika ultimate semuanya akan terkena phantom ya 100% 100% akan terkena phantom oke 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 semua pokemon dengan phantom dan bewitch juga akan menyerang target yang sama dengan target meloeta oke nice banget nice banget dan semua pokemon yang terkena itu akan apa namanya nyerang yang sama akan nyerang yang sama oke oke dan aku yang aku bilang meloeta bisa hidup lagi itu aku gak ngerti ya itu di bagian mananya mungkin maksudnya kalau misal dia sembunyi di dalam ketika dia sekarat ketika dia sekarat dan memati dia kan ada di pohon pohon itu ya tadi yang dijelasin aku jelasin tadi ada di pohon ritme pohon ritme atau apa gitu pohon ritme atau apa dan dia akan ngeheal setara dengan 50% 50% hp nya ya akan bangkit lagi setara dengan 50% hp nya oke langsung kita coba ini pirutenya kita hajar oh ini aria ya tau gitu tadi kalau aria mending kita ulti ya karena ulti nya aria tadi oke oke ini setelah aku ini ternyata di pasifnya tadi ya di pasifnya tadi beneran itu bintang 4 doang ternyata meloeta bisa hidup lagi jadi ketika dia masuk ke dalam pohon irama ya ketika dia sekarat dia akan masuk ke dalam pohon irama nah pohon irama itu misalkan dia bisa bertahan sampai akhir ronde meloeta akan hidup kembali dengan 50% hp dan 500 rage point 50% hp dan 500 rage point kalian bisa ulangin lagi tadi di apa namanya pasifnya ya jadi dia harus masuk ke dalam rhythm 3 dulu rhythm 3 ya tapi dia harus mengeluarkan 5 warna dulu itu yang sulitnya ya kalau misalkan dia belum mengeluarkan 5 warna itu aku gak tau ya 5 warna itu 5 warna itu dia berarti harus ulti harus ulti ya dua-duanya harus ulti kayaknya baru dia bisa hidup lagi jadi paling gak dia 3 ronde ya 3 ronde gitu kalau udah 3 ronde dia pasti udah bisa hidup lagi men tapi kalau mati di ronde pertama kayaknya gak bisa hidup lagi ya karena dia belum mengeluarkan 5 ronde eh 5 ronde 5 warna sorry 5 warna ya oke dan untuk 5 warnanya itu aku gak tau ya dari mana bisa ngeliatnya gitu cu oke ternyata beneran ya ultinya kalau ultinya yang area area nya yang terjun men kalau ultinya biru T biru T yang terjun kalian bisa fokus ke animasi ultinya tadi oke jadi itu ya cu udah aku jelasin semuanya ya efek-efek dari efek skillnya pasifnya terus efek bintang 8 dan bintang sebelasnya dan kalau kalian gak ber apa ya gak berencana untuk naikin Meloeta ke bintang 8 atau bintang 11 itu pun gak apa-apa karena Meloeta bintang 4 pun udah bagus banget men oke jadi aku cukupin ya videonya sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan video-video seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam opos gaming bye selamat menikmati